Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Allah ma salli ala sayyidina muhammad wabarakatuh Sayyidina Muhammad Allah ma salli ala sayyidina muhammad Bismillahirrahmanirrahim Laqadja akum rasul min angfusikum azizun oleyh ma'anitum khairisun alaikum bil mu'minin ra'u ruf rahim Allah ta'ala fi kitabil karim aidan inna hu min sulayman wa innau bismillahirrahmanirrahim ala ta'lu alaya wa aduni muslimin thumma walau anna quranan suyirat bihil jibalu aku do'at bihil ardu aku lima bihil maut balilau amru jamiah jamah rahim akumlah pertama kita memunajatkan rasa syukur ke Allah subhanahu wa ta'ala atas limpa nikmat yang telah negrakan kepada kita dan salawat salam pada jujian kita Rasulullah salallahu alaihi wasalam hati kita nyambung dengan Tuhan Allah telah membuat terminal sebagai terminologi kehidupan kita keberadaan beliau Nabi Muhammad keberadaan imam keberadaan wasitoh untuk dapat nyambung dengan Tuhan kemudian kalau kita berbicara apa kaitannya dengan keberadaan Nabi Muhammad sebagai Nur Muhammad keberadaan beliau dalam mata rantai silsilah kait mengikat gulowontah tidak pernah terputus sama sekali sebelum beliau sambung kait mengikat tidak pernah terputus dan tanpa jeda sedetik pun dikatakan dikatakan tanpa jeda sedetik pun karena hubungan guru dan murid hubungan beliau dengan gurunya dalam mata rantai silsilah gulowontah atau kadorisasi dalam hubungan interaksi yang saling mengenal melebih kenal antara anak dan bapak jadi sebelum Nabi Muhammad Nabi Muhammad memiliki guru memiliki guru terus ke guru-guru sampai Nabi Isa sampai Nabi Sulaiman sampai Nabi Daud sampai Nabi Adam sama sekali tidak pernah terputus dan tanpa jeda pun kebawahnya setelah Nabi Muhammad kepada Saidina Ali mushabnya disebut mushab Fatimi Fatimah kemudian kepada Saidina Ali kepada Saidina Hasan kepada Saidina Hussein terus sampai kiamat itu tidak kosong tidak jeda sedetik pun dalam prosesi gulowontah yang terhubung kait mengikat sebagai hujah bahwa kami tidak mengutus para Rasul Rasul kami dengan risalah kami Rasul lana tat roh itu adalah mutawatir dalam kait mengikat gulowontah yang tidak pernah terputus sama sekali sebagai pemegang otoritas kebenaran al-hak min robik yang fungsi tugas kewajibannya adalah menunjukkan keberadaan tentang kebenaran risalah al-hak min robik yang terurai dalam kalimat kalimat sinyal selama ini kan kalimat sinyal apalagi di zaman para kewalian itu sinyal sinyal sehingga tidak banyak yang mengetahui makna dibalik kalimat kalimat tersebut dengan menggunakan kata kalimat jawa karikat tebatan para wali ada di jawa dalam mata rantai sinyal golowon takat mengikat tidak pernah terputus sambung ini tidak pernah jeda bahkan ada masa sebelum nabi muhammad wafat sudah jauh hari mempersiapkan pelanjutnya juga nuhoni dawuh balik ma jika kamu tidak menyampaikan apa-apa itu berkaitan menyampaikan tentang pertama risalah kedua yang membawa risalah itu adalah mutrak di dalam kita namun yang butuh kita sadari pada kita memahami tentang risalah ini bukan berarti kemudian menjadi manusia yang kaku yang beku yang fanatik kultus menyalah nyalahkan sana sini menjatuhkan sana sini sama sekali tidak walaupun dalam sejarahnya hebat kalau saya akan cerita secara runtut begini Nabi Muhammad sebagai Nur Muhammad keberadaannya dalam satu sistem dalam satu sistem silisilah mengikat guluh untah yang tidak terputus dan tanpa jidah sama sekali jadi tidak tiba-tiba nabi bisa muncul kemudian hilang kemudian Nabi Muhammad muncul hilang sebelumnya Nabi Adam muncul hilang Nabi Nuh muncul enggak itu semuanya sambung namun dalam sejarahnya setiap kali Nabi Adam contohnya itu adalah membuat pelanjut siapa yang melanjutkan umat tidak bisa menerima abei bahkan bahkan di fitnah di olok-olok di kejar dibunuh tidak sedikit yang dibunuh kemudian fokus fokusat terjadilah hati yang keras di satu zaman itu kemudian muncullah fenomena keinginan untuk dimunculkan kembali ya Allah tapi setelah dimunculkan dimusuhi kembali kan gitu terus berharap muncul supaya dapat supaya dapat berada di dalam hidayah seperti saat umat Nabi Adam memperoleh hidayah dari Nabi Adam sehingga mana sujud kepada Nabi Adam itu jelas risalahnya itu jelas kenapa karena tahu inti kehidupan kemudian masa yang panjang terjadi kekosongan bagi mereka karena tidak tahu muncullah Nabi Nuh tapi ternyata padahal mereka meminta setelah datang benar ternyata dimusuhi kemudian setelah Nabi Nuh tidak diterima kembali tidak sekedar diabaikan tapi dimusuhi diolok-olok terus begitu akhirnya seperti bersembunyi ini kan namanya biningit kemudian muncul Nabi Hud hilang kepermukaan muncul Nabi Ibrahim hilang kepermukaan muncul Nabi Daud hilang kepermukaan jadi muncul 25 Nabi yang kita kenal sebagai Nabi yang terkenal tapi yang tidak terkenal banyak banget karena umatnya tidak butuh tidak menerima sampai kemudian munculnya Nabi Muhammad tapi umat pun juga tidak menerima saat itu kemudian setelah di Muhammad wafat fitnah hebat hebatan ini terlepas dari kelompok suni si terlepas dari intrik intrik politik terlepas saya ngomong ini terlepas dari itu semua jadi tidak ada kaitannya dengan siah tidak ada kaitannya dengan masalah suni dalam perspektif pikiran manusia tapi dalam pengertian risalah dari dari Muhammad Muhammad kepada Sayyidina Ali jauh sebelum Nabi Muhammad Ahmad Sayyidina Ali yang digulau pentah jauh sebelum Sayyidina Ali meninggal Sayyidina Hasan yang digulau pentah jauh sebelum Sayyidina Hasan Sayyidina Hussein yang digulau pentah kemudian ketepatan imam itu rentetannya seperti dikirasi ah padahal tidak ada kaitannya dengan siah kemudian setelah itu sampai Al-Bustomi sampai ke India hilang bergeser itu karena dikejar-kejar diolok-olok di fitnah dihabisi itu ajaran Tauhid jadi sebenarnya para nabi para rasul itu mengajarkan kenapa bisa seperti ini kenapa kebenaran selalu disalah fahami diolok-olok padahal juga tidak membuat keonaran saat para nabi berada di dalam mengajarkan kepada umatnya untuk memiliki iman yang benar iman yang makrifat iman dengan mengenal Tuhan ditunjukkan sebagai utusan Tuhan kalau kamu ingin kenal Tuhan yang punya nama Allah ini ditunjukkan satu kemudian kalau kamu ingin mengenal jati diri fitrohmu yang hakikat fitroh manusia itu dari fitrohnya Allah diri kamu yang berada di dalam angfus ini ditunjukkan kemudian yang ketiga supaya kamu hidup itu memiliki tujuan supaya hidup itu tidak di dalam gelembung gelembung kepalesuan supaya hidup itu tidak di dalam arogansi nafsu dalam kendali ego harus mengetahui pasti tujuan hidup bagaimana hidup dijalani ini lho alam kepastian alamat tujuan mu di indonya itu nyapo kenapa indonya itu ini lho itu diinisiasikan seperti yang tertuang di dalam surat fad walu songo sepuluh itu jadi ini ternyata tapi ini selalu disalahpahami tanpa konfirmasi tapi dimuswi habis-habisan dimuswi habis-habisan sampai ada ayat sampai sampai pada apakah jika dia mati mata atau dibunuh karena ada kemungkinan meninggal normal ada kemungkinan usaha ikhtiar nabi itu dibunuh kamu semua berbalik ke belakang kamu semua tidak menerima risalah rasul yang telah ditetapkan siapa pelanjutnya setelah nabi muhammad secara fisik meninggal dunia yang kalau ala aki bayi jika kamu tidak menerima tidak memberikan mundurot sedikitpun saat itulah meka satina ali dibunuh di fatimah dibunuh satina hasan dibunuh diracun satina usen begitu seterusnya dan fitnah fitnah itu sudah dimusuhi sejak nabi muhammad wafat sudah dimusuhi hebat kemudian banyak manusia merumuskan kebenaran menurut pemikirannya sendiri-sendiri menciptakan ulama-ulama menurut pemikirannya sendiri-sendiri maka terjadilah masa yang panjang sampai benar-benar lupa benar-benar pangkling benar-benar asing horib benar-benar sudah tidak tahu tentang al-haq min-robik sudah diabeikan sehingga sampai ada hadis nanti munculnya juga dianggap asing diolok-olok disesat sesatkan karena tidak umum seperti itu dalam definisi-definisinya ini yang secukunya terjadi jadi kalau dibuat urut padahal keberadanya para nabi itu memberikan runut runtut tentang kerja kehidupan berdunia jadi secara kehidupan sosial semua ajaran nabi rasul itu terjadinya satu sinkronisasi sinergi terwujudnya kebersamaan dan kekeluargaan yang dalam ikatan hati nurani atau dalam ikatan kesadaran ruh bukan kesadaran fisik namanya kesadaran itu adalah berfungsinya hati nurani otak yang berada di dalam kesadaran hati nurani itu namanya kesadaran jadi itu kalau kita berbicara tentang kebenaran bukan kemanahwa nafsu sekali lagi bahwa salah satu risalah semua orang bisa berbicara mengkonsepkan kemudian dengan ciami dan cantiknya membuat narasi-narasi kebaikan terwujud dalam kehidupan sosial semua orang bisa berbicara menjaga kesatuan persatuan setiap orang bisa berbicara untuk saling sinergi saling kerjasama maka kalau ingin negara ini tidak runtuh maka harus menjaga kesatuan dan persatuan setiap orang kan begitu tapi saya akan katakan begini loh ya Anda hindari perdebatan untuk lebih baik ngalah hindari sebuah perdebatan yang untuk mencari menang kalah hanya untuk sekedar supaya bahwa tampak kamu itu menang dalam perdebatan dan kamu melontarkan sesuatunya itu kamu karena upamanya kamu dengan yakin persis tahu tentang kebenaran sesuatu kebenaran sesuatu kemudian orang lain ini itu itu salah kalau sekiranya kamu akan memberi alasan kamu memberikan satu argumen tentang kebenaran tapi tidak diterima hanya akan menjadikan perdebatan untuk apa kamu harus membicarakan itu kepada orang lain jika jelas jelas tidak diterima dan hanya akan menjadikan orang lain sakit hati karena apa pada dasarnya saat hati nurani seseorang itu tidak berfungsi karena intinya hati nurani nuraini hati nurani itu mungkin itu dibuat dari narasi dari kata nuraini cahaya untuk melihat Tuhan cahaya untuk melihat kebenaran cahaya untuk melihat ketetapan saat ini tidak berfungsi maka kamu akan menghadapi sosok orang yang sesungguhnya bergerak hanya karena ego dirinya dan kepentingan dirinya untuk kenyamanan dirinya terus ngapain kamu memberikan informasi memberikan perdebatan kepada yang bersangkutan tidak akan ada manfaatnya menjabarkan berkaitan hakikat berkaitan dengan hakikat itu ada yang hak ada yang wanang ada yang sah berkaitan 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 berkaitan